BATU GINJAL Ya, batu ginjal itu adalah suatu penyakit di mana terdapat terjadinya batu akibat pengendapan dari material-material padat yang ada di dalam air seni kita. Nah, ginjala yang sering terjadi pada penerita batu saluran kemi adalah nyeri. Nyeri biasanya di kedua pinggang, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, ginjala yang kedua yang sering membuat pasien datang ke dokter adalah kencingnya keluar darah. Pada pemeriksaan, biasanya kita akan merasa sakit jika diketok di pinggang yang terkena batu ginjal tersebut. Untuk pemeriksaan yang lebih penting, yang paling penting adalah pemeriksaan pencitraan atau pemeriksaan dengan radiologi. Yang paling sederhana adalah pemeriksaan ultrasonografi yang biasanya kita sudah bisa lakukan di tempat praktek ini dengan cepat dan mudah kita bisa langsung mendeteksi adanya batu pada ginjal atau saluran kemi. Kemudian pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan dengan X-ray, sinaronsen, untuk melihat batu-batu yang bisa dilihat dengan sinar X. Kalau memang batunya kecil dan tidak ada sumbatan, mungkin kita bisa berikan obat-obatan dan menganjurkan pasien untuk sering berolahraga. Jika tidak bisa dilakukan terapi konservatif, juga selalu kita mulai dari yang paling tidak invasif, yaitu dengan menggunakan gelombang kejut, yaitu pemecahan batu dari luar tubuh menggunakan gelombang kejut. Terapi ini sangat tidak invasif dan tidak memerlukan pembiusan. Pasien juga tidak perlu dirawat, cukup dengan waktu satu jam, pasien akan diterapi dari luar, tidak ada luka, tidak ada lubang, ataupun memasukkan alat ke dalam tubuh pasien. Terapi kedua, kita menggunakan alat yang disebut URS atau uretro-renoscopy. Alat tersebut dimasukkan dari lubang kencing pasien hingga sampai ke ginjal. Batu akan ditemui di dalam, langsung dipecahkan. Dan yang ketiga, yang paling baru adalah menggunakan sinar laser. Nah, keuntungan dari penggunaan sinar laser ini adalah dia tidak membuat kejutan yang terlalu besar, yang mengakibatkan batu tersebut akan kembali lagi loncat ke dalam, masuk lagi ke dalam ginjal. Pemecahan ini juga lebih presisi, lebih tidak berbahaya untuk membuat luka pada ureter. Sementara itu, juga keuntungan dari alat laser ini bisa digunakan pada alat uretroskop yang fleksibel. Alat uretroskop yang fleksibel ini bisa mencapai sampai ke dalam ginjal. Jadi kita bisa memecahkan batu ginjal yang besar-besar itu dengan menggunakan alat URS tanpa membuat luka sedikitpun pada badan kita. Cara ketiga adalah menggunakan alat yang disebut PCNL, singkatan dari Perkutanius Nefrolitotripsi. Cara yang keempat, kita bisa menggunakan bedah laparoskopi. Tidak perlu membuat sayatan yang terlalu besar. Pesan saya pada masyarakat, agar selalu waspada akan gejala-gejala pada batu ginjal dan salur gangkemi. Mungkin kalau ada gejala seperti nyeri pinggang, kita lebih baik untuk memeriksakan. Apalagi jika ada riwayat keturunan. Ayah, ibu, paman, tante yang pernah menerita batu ginjal. Untuk datang memeriksakan ke bagian urologi atau ke dokter. Sampai jumpa di video selanjutnya.